Intro Salah satu prioritas penanganan kejaksaan tinggi daerah istimewa Yogyakarta sepanjang tahun 2023 kemarin yakni kasus penyalahgunaan tanah kas desa atau TKD. Dijelaskan oleh Kepala Kejati D.I.E. Ponco Hartanto bahwa dari kasus-kasus yang ditangani sepanjang tahun 2023 kemarin setidaknya ada 16.000 meter persegi tanah kas desa yang berhasil diselamatkan utamanya yang berada di Kelurahan Catur Tunggal Depok Seleman. Selain itu Kejati D.I.E. juga menyelamatkan uang negara lebih dari 10 miliar rupiah dengan rincian 4 miliar rupiah dari bidana khusus, 3,9 miliar rupiah dari penyelamatan, dan 1,4 miliar rupiah dari pemulihan bidang perdata dan tata usaha negara serta bidang pelatihan sebanyak 163 juta rupiah. Luas tanah masalah TKD yang sementara ini yang telah diputus kurang lebih 16.000 meter persegi. Dengan perkara tiga perkara. Dengan tiga perkara ya. Robinson, terus Pak Ridho, yang satunya bagus. Dia masih proses antisodak. Itu yang di Kelurahan Catur Tunggal. Kalau yang berhasil diselamatkan dalam kasus itu, dan lagi saya sampaikan, 4 miliar 792.988.500 rupiah. Sementara itu, asisten tindak bidana khusus kejati DI, Muhammad Ansor Wahyuddin mengungkapkan bahwa kasus tanah kastisa tersebut diperoleh dari tiga perkara yang telah diputus dari tiga tersangka di Kelurahan Catur Tunggal yakni Direktur PT Destama Putri Sentosa Robinson Salino, mantan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DI, Kerido Suprayitno, serta Lurah Catur Tunggal Agus Santoso. Selain tiga perkara yang sudah masuk proses penyidikan, kejati DI juga sedang melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan TKD di dua kelurahan lain di Sleman yakni Kelurahan Wedo Martani dan Tegal Tirto. Untuk yang satu Tunggal sudah ada empat tersangka dan tiga tersangka sudah sidang, satu tersangka masih proses penyidikan, dan yang dua yaitu Maguwo sudah ternetapkan tersangka yaitu Kasidi, saya ingin sekarang masih proses penyusunan berkas, insya Allah bulan ini kita menyelesaikan berkas untuk perkara tersangka Kasidi. Untuk Candi Binanggo masih berproses walaupun masih proses penyelidikan, kita belum menentukan tersangka. Untuk penyelidikan ada dua tanah kas desa, yaitu tanah kas desa di Wedo Martani dan tanah kas desa di Tegal Tirto. Untuk Wedo Martani insya Allah ada peningkatan untuk bulan ini, apakah dinaikkan kebijakan atau tidak, bulan ini akan menentukan sebab untuk yang dibermatan. Demikian untuk yang tanah kas desa. Perkara TKD yang sudah ditangani tersebut merupakan laporan hasil pemeriksaan inspektorat yang diserahkan ke Kejati DIY. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa Kejati DIY masih mengindikasi penyelewengan TKD di wilayah lainnya, sehingga pihaknya pun meminta agar semua elemen masyarakat dapat berperan aktif dan melaporkan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan TKD. Nantinya, respon terhadap laporan yang masuk akan menjadi strategi pengungkapan penyalahgunaan TKD di DIY pada 2024 untuk bisa segera diproses.